Assalamualaikum selamat siang kawan bangkit dinejat nah pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu ayam asel parot beklong tel yang dibesarkan di peternakan desa ngurokol kuto anyar tepatnya di tempat bapak dalari ibnu radi beliau ini adalah salah satu peternak ayam asel parot yang berada di desa nah ini salah satu ayam asel yang beliau besarkan sekarang ini usianya sekitar 6 bulan kawan-kawan nah untuk ayam asel parot itu paruhnya pendek seperti itu kemudian untuk posturnya ya bulatlah seperti ayam asel kebanyakan ya jadi kalau untuk ayam asel parot beklik itu merupakan salah satu jenis ayam asel yang tertua ya nah kemudian untuk ciri-ciri lainnya itu di ekor kawan-kawan ekornya panjang nah karena ini masih muda dan masih bulu muda itu belum ganti bulu full ya ini ekornya masih rebung ya untuk warna ayam asel parot beklik itu bermacam-macam kawan-kawan ada putih abu kemudian merah widu jalak dan semacamnya jali juga ada kalau untuk warna sama seperti ayam pada umumnya ya nah ini ayamnya cakep banget ini paruhnya pendek bodinya oke nah untuk ayam asel yang dikembangkan di desa angkrogol kuto anjar ini diumbar kawan-kawan perawatannya dibikin seperti perawatan ayam kampung pada umumnya ya karena kalau di India sendiri untuk ayam asel memang rata-rata diumbar jadi tidak dipok atau dikurung ya karena untuk ayam asel ini berbeda dengan ayam lainnya ya jadi kalau untuk ayam bangkok ayam samu atau ayam ini ayam pakoi bangon dan sejenisnya itu lebih mudah dalam segi perawatannya sementara untuk ayam asel parutbek ini merupakan salah satu ayam yang memiliki tingkat ini kawan-kawan apa stress yang cukup lumayan jadi kalau ayam asel parutbek itu sudah stress kemudian sakit itu untuk daya sembuhnya itu agak cukup lama bahkan kadang ini tidak berhasil terutama misalnya ketika ayam asel itu ini ya ada gejala kayak mau lumpuh itu kemudian kalau tidak ditangani secara cepat atau misalnya pilek itu tidak ditangani secara cepat nah ini bisa berakibat ini yang mengecewakan kawan-kawan nah makanya kenapa kemudian di tempat bapak dalari ini untuk ayam asel parutbek diumbar layaknya seperti di India bersama dengan ayam kampung lainnya jadi kalau untuk tidur paling ayam itu nangkering saja atau dimasukkan di pok itu sehingga ayam ini sudah menyesuaikan dengan suhu atau cuaca iklim yang ada di Indonesia nah itu kalau tidur paling di atas atau masukkan di pok itu nah untuk ayam asel parutbek ini cukup lumayan kawan-kawan harga jualnya untuk anakan saja bisa mencapai 4 juta sepasang itu usia satu bulanan apalagi kalau sudah menjelang ini ya sudah menjelang usia mapan ini kan usianya sekitar 6 bulanan ini bisa menarik untuk harganya jadi memang kalau untuk bapak dalari ini peternak ayam asel memang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi karena yang namanya orang peternak itu tujuannya berbeda-beda ada yang memang untuk hobi tapi toh kalaupun hobi pasti juga ada tujuan secara ekonomi nah mungkin itu saja untuk review kita pada siang kali ini pokoknya kalau punya ayam asel rawatlah secara baik-baik kawan-kawan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh